Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau membahas film-film dari aktris cantik Jennifer Connelly. Aktris bernama lengkap Jennifer Lynn Connelly lahir tanggal 12 Desember tahun 1970 di New York, Amerika Serikat, yang memulai karirnya sebagai model cilik. Jennifer muncul di majalah koran dan iklan televisi sebelum dia membuat debut acting filmnya di film kriminal Once Upon a Time in America tahun 1984. Orang tuanya bernama Gerard Connelly dan Aylan Connelly. Menikah dengan Paul Bethany di tahun 2003 dikaruniai tiga orang anak. Jennifer aktris yang memenangkan banyak penghargaan yaitu Piala Oscar, Golden Globe Awards, BAFTA Film Awards, dengan 12 kemenangan dan 25 nominasi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan film-filmnya ya. Check it out! Fenomena Jennifer Convino diperankan Jennifer Connelly, putri seorang aktor terkenal, mengalami masalah berjalan dalam tidur selama beberapa waktu. Jennifer dipindahkan ke sekolah asrama eksklusif di Swiss. Tetapi, seseorang telah membunuh para siswa di sekolah tersebut, dan itu berhubungan dengan sanatorium kriminal yang ada di dekat sekolah tersebut. Jennifer memiliki kemampuan luar biasa untuk berkomunikasi dengan serangga, di mana kemampuan yang tidak biasa ini dapat membantu memecahkan serangkaian misteri pembunuhan. Di film ini kita bisa melihat penampilan Jennifer Connelly ketika masih remaja. Film drama horor pembunuhan garapan setelah dari Argento ini mendapat nilai 6,8 di IMDb. Labirin Film ini mengisahkan tentang Sarah yang diperankan Jennifer Connelly, seorang gadis berumur 15 tahun, yang pada suatu malam didatangi Jared alias David Bowie yang menculik adiknya Toby yang masih kecil. Sarah lalu mendesak Jared untuk mengembalikan Toby, tapi Jared menolaknya. Namun, Jared memberi waktu selama 13 jam kepada Sarah untuk membebaskan Toby sebelum ia dijadikan Goblin, dengan cara memasuki istananya yang dikelilingi oleh labirin. Maka, petualang Sarah pun dimulai, termasuk bertemu dengan sejumlah karakter berupa kurcaci bernama Hogle, monster besar Ludo, serta manusia rubah Sir Didimus, guna memasuki istana Jared yang dijaga ketat oleh pasukan Goblin. Film drama fantasy garapan sutradara Jim Henson ini mendapat nilai 7,4 di IMDb. 7 Minutes in Heaven Film ini berfokus pada pertemanan tiga remaja siswa kelas 2 SMA di Ohio, yaitu Natalie diperankan Jennifer Connelly, Jeff alias Byron Thames, dan Polly diperankan Maddy Corman. Setelah bertengkar dengan ayah tirinya, Jeff keluar dari rumah dan pergi ke rumah temannya Natalie. Natalie setuju untuk membiarkan Jeff tinggal di rumahnya selama beberapa hari, sementara ayahnya pergi untuk urusan bisnis. Seperti Natalie, Polly mencoba mengencanik pemain bisbol profesional Zubnasson dan sangat mengganggu kehidupan pribadi Natalie. Secara bersama-sama, tirir remaja muda ini belajar banyak tentang kehidupan, cinta, dan tumbuh menjadi dewasa. Film drama remaja garapan sutradara Linda Fieferman ini mendapat nilai 6,1 di IMDb. Some Girls Saat liburan natal, seorang mahasiswa bernama Michael alias Patrick Dempsey melakukan perjalanan ke kota Quebec untuk menghabiskan waktu bersama kekasihnya yang menarik. Gabrielle diperankan oleh Jennifer Connelly. Tidak lama setelah dia tiba, Gabrielle putus dengannya. Tetapi, kedua saudara perempuan yang cantik tidak membuang waktu untuk menunjukkan minat romantisnya terhadap Michael. Sementara itu, Michael dibiarkan berurusan dengan nenek ekstrentrik dan ayah Gabrielle yang ekstrentrik. Seorang akademisi yang menghabiskan sebagian besar waktunya bertelanjang. Film drama komedi romantis garapan sutradara Michael Hoffman ini mendapat rating 5,8 di IMDb. Balet Seorang gadis Amerika, Claire Hamilton, diperakan Jennifer Connelly, tiba di Budapest, Hongaria untuk mendaftar di sekolah balet lokal yang bergengsi. Dia bertemu dua orang Amerika lagi di sana, Jason Forrest, muda, dan pamannya yang kaya raya, Zio Joshua, yang menghadir di balelangan seni. Claire terobjasi dengan balet terkenal, Tchaikovsky Swan Lake, dan peperibadiannya berubah sepenuhnya, sehingga dia mulai menyebut dirinya Natalie, dan bahkan tidak ingat perambat temu Jason. Film drama garapan sutradara Peter Del Monte ini mendapat nilai 5,9 di IMDb. The Hotspot Harry Maddox alias John Donson mendapat pekerjaan sebagai penjual mobil bekas di Dele George Harshow dan tinggal di kamar hotel. Harry bertemu istri bosnya, yaitu Dolly Harshow yang diperankan Virginia Mason, wanita yang berusaha menggoda Harry dan mengajaknya bercocok tanam. Harry menjadi tersangka utama perampokan bank dan ditangkap, tetapi Dolly memberikan alibi yang diperlukan untuk membebaskannya dan kemudian memerasnya agak berselingkuh dengannya. Namun, Harry jatuh cinta dengan Gloria Harper yang diperankan Jennifer Corneli yang juga bekerja sebagai admin di dealer mobil tersebut. Gloria sedang diperas oleh Frank Sutton yang berengsek dan Harry membantu Gloria untuk menekan Frank walau harus membunuhnya. Film drama erotis yang banyak menampilkan adegan panas karya setadar Dennis Cooper ini mendapat nilai 6,4 di IMDb. Carrier Opportunities Seorang pemuda yang suka membual bernama Jim Dodge alias Frank Whaley mendapatkan pekerjaan baru sebagai petugas kebersihan di salah satu supermarket di kotanya. Yang tidak ia sangka, ternyata ia ditugaskan semalaman seorang diri di dalam supermarket tersebut dan dikunci dari luar sampai esok pagi. Tiba-tiba, Jim baru menyadari ternyata ada garis cantik yang tergulung bersamanya di dalam supermarket itu juga bernama Josie McClellan yang diperankan oleh Jennifer Corneli. Akhirnya mereka pun menikmati malam itu dengan kegiatan-kegiatan seru di dalam supermarket tersebut. Malam mereka tambah seru ketika ada dua penjahat muncul di supermarket itu juga. Film drama komedi karis terhadap Brian Gordon ini mendapat rating 5,9 di IMDb. Cliff Secord alias Bill Campbell adalah seorang pilot akrobat yang sombong, yang jatuh cinta dengan seaks cantik Jenny Blake diperankan oleh Jennifer Corneli. Ketika dia menemukan paket jet yang tersembunyi di sebuah P-Plan, Cliff mengikat roket di tubuhnya, mengenakan helm, dan mencoba menjadi pahlawan terbang yang dikenal sebagai The Rocketer. Tetapi pihak Nazi ingin merebutnya dan menggunakan roket tersebut sebagai senjata. Cliff juga harus melindungi Jenny dari aktor jahat Neville Sinclair alias Timothy Dalton. Film ini didasarkan pada karakter dengan nama yang sama yang dibuat oleh seniman buku komik dan penulis Dave Stevens. Film garapan seterda Joe Johnstone ini mendapat nilai 6,5 di IMDb. Of Love and Shadows Di tahun 1973, Chile dikuasai oleh rezim komunis di bawah pemerintahan Jenderal Pinochet yang mendeklarasikan Chile sebagai negara darurat yang permanen. Tahun 1978, karena kebingisan militer rezim ini, sejumlah warga sipil dibunuh secara kejam oleh militer. Namun kejadian ini ditutupi oleh pemerintah yang berkuasa. Seorang psikiater Francisco Leal alias Antonia Bandera Sengkap dan kakaknya Joe mencurigai kebusukan pemerintah ini. Akhirnya, dengan menyamar sebagai wartawan, mereka ditemani oleh Irene diperankan oleh Jennifer Connelly mencari bukti kebangisan rezim ini. Berkat mereka, terbongkarlah kebusukan rezim tersebut dan diketahui oleh dunia internasional. Film ini juga dibumbui adegan percintaan yang panas antara Francisco dan Irene. Film drama politik, harapan setelah Betty Kaplan ini mendapat nilai 5,1 di IMDB. Dark City Film ini menceritakan sebuah kota di mana para penduduknya tidak pernah melihat matahari, sementara hidup mereka dimanipulasi oleh makhluk luar angkasa yang dikenal sebagai Stranger yang menjemah sebagai manusia. Para Stranger sedang mempelajari ras manusia melalui sebuah eksperimen. Toko utama dalam film ini adalah John Murdoch alias Rufus Ewell yang mempunyai seorang istri bernama Emma diperankan oleh Jennifer Connelly. John lupa akan masa lalu dan siapa jati dirinya sesungguhnya. Hilangnya memori John bukan tanpa sebab, melainkan dicuri oleh para alien untuk dipelajari. Film drama science fiction garapan setelah Alex Proyas ini mendapat nilai 7,6 di IMDB. Regram for a Dream Film ini berkisah tentang kehidupan empat orang pecandu narkoba yang punya kaitan satu sama lain, yaitu Salagon Farb diperankan Ellen Burstein, seorang wanita tua yang punya seorang anak bernama Harry alias Jared Leto. Harry anaknya kini bukan hanya sekedar seorang pecandu narkoba, tapi mulai merambah sebagai pengedar bersama temannya Theron alias Marlon Wayans. Uang hasil penjuara narkoba tersebut akan digunakan untuk membuka sebuah usaha butik bersama pacarnya, Marion, yang diperankan oleh Jennifer Connelly, yang juga seorang pecandu. Lama-kelamaan tiket kecanduan keempat orang tersebut semakin menjadi-jadi dan mendatakan masalah demi masalah yang bisa menghancurkan kehidupan mereka. Film drama garapan setelah Darren Aronofsky ini mendapat nilai 8,3 di IMDB. Waking the Dead Film ini berkilas bolak-balik antara tahun 1970-an dan 1980-an dan berpusat pada hubungan antara Fielding Pierce alias Billy Crudup dengan Sarah Williams yang diperankan oleh Jennifer Connelly. Fielding Pierce adalah seorang perwira penjaga pantai muda dengan ambisi politik, sedangkan Sarah adalah penganut Katolik Roma yang idealis yang tertarik pada program untuk membantu memperbaiki kehidupan orang-orang yang kurang mampu. Suatu ketika, Fielding melihat sebuah program berita televisi yang melaporkan kematian Sarah dalam sebuah bom mobil di Minneapolis setelah sebuah perjalanan yang diselenggarkan gereja ke Chile. Fielding yang terobsesi dengan Sarah sering dihantui oleh masa lalu di mana pasangan itu dekat secara romantis. Fielding juga sering mengalami halusinasi melihat Sarah masih hidup dan terlihat di jalan. Masalahnya, hal ini mengganggu karya politiknya. Film drama romantis karya setadara Kate Gordon ini mendapat rating 6,5 di IMDb. Beautiful Mind Film ini diadaptasi berdasarkan kisah nyata peraih Nobel bidang ekonomi bernama John Forbes Nash Jr. Ia memberikan kontribusi berdasar pada teori permainan, geometri diferensial, dan studi tentang persamaan diferensial pasial. Namun sayangnya, pada usia 31 tahun, Nash yang diperangkan oleh Rasa Crow ini menderita si Zorefnia paranoid. Kendati dikenal sebagai orang tertutup dan tak pandai bergaul, Josh Nash berhasil memikat seorang gadis yang juga mahasiswi-nya di MIT bernama Alicia Larde yang diperangkan oleh Jennifer Connelly dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Jennifer Connelly yang memerankan Alicia Nash berhasil meraih penghargaan artis pendukung terbaik Piala Oscar tahun 2002 dan juga mengantar Ron Howard meraih Piala Oscar pertamanya sebagai sutradara terbaik. Film drama Bermutu ini mendapat nilai 8,2 di IMDb. House of Sand and Fog Film ini diadaptasi dari buku terlalis karya Andre Dubus III dengan judul yang sama. Kisahnya bercerita tentang perseturuan dua orang dalam memperobotkan hak milik sebuah rumah. Bagi Katie Niccolo, diperangkan Jennifer Connelly, rumah itu adalah harapan terakhir dalam hidupnya. Rumahnya disita pihak pajak dan ia diusir dari rumah tersebut. Rumah itu dilelang dengan harga yang sangat murah. Sang pemilik baru, Masyad Amir Behrani alias Sir Ben Kingsley langsung merenovasi rumah tersebut. Konflik pun mulai terjadi ketika diketahui ternyata ada kesalahan dalam proses penyitaan rumah Katie. Film drama Bermutu ini mendapat nilai 7,5 di IMDb. Film ini mengisahkan awal mula terciptanya sang monster hijau yang diadaptasi dari tokoh komik Marvel Bruce Banner alias Eric Bana yang merupakan seorang peneliti di Laboratorium Berkeley, California. Di laboratorium tersebut, Bruce bekerja dengan Betty Rose di perangkan Jennifer Connelly. Mereka sempat menjalin hubungan romantis, tetapi berakhir karena Bruce menarik diri. Sayangnya, semua percobaan ilmiah yang dilakukan Bruce gagal. Bekerja di laboratorium membuat Bruce terpapar berbagai macam reaksi dari percobaan ilmiahnya. Suatu saat ketika ia berada dalam tekanan ekstrim, Bruce menjadi lepas kendali dan berubah menjadi makhluk raksasa berpulit hijau yang menghancurkan apapun di sekitarnya. Film action superhero karya setelah Ang Lee ini mendapat nilai 5,6 di IMDB. Love Water Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Dahlia diperangkan oleh Jennifer Connelly yang telah berjelai dengan suaminya dan mempunyai satu anak kecil bernama Cecilia yang harus pindah kota dan tinggal di sebuah apartemen. Di apartemen, mereka mulai mengalami kejadian aneh seperti mendengar suara-suara aneh dari atap kamar tidur dan dari atap kamar tidurnya keluar air yang keruk berwarna hitam. Cerita yang diangkat dari novel Koji Suzuki ini akhirnya berakhir dengan sebuah kisah yang memilukan, yaitu dulunya ada seorang anak kecil yang terbunuh tercebur di tower air yang ada di lantai paling atas apartemen itu dan tidak ada satupun yang bisa menemukan anak itu sampai Dahlia yang menemukannya. Film horror karya setelah darah Watercells ini mendapat nilai 5,6 di IMDb. Blood Diamond Film ini mengisahkan tentang pencarian berlian oleh seorang mantan tentara bayaran yang menjadi penyelunduh bernama Danny Archer alias Leonard DiCaprio di sebuah tambang di Afrika. Suatu ketika, Danny mengetahui tentang berliannya berlian merah muda yang dikubur oleh pria bernama Solomon alias Jimon Honsu. Demi menemukan berlian tersebut, Danny membuat kesepakatan dengan Solomon untuk membantunya mencari keluarganya. Untuk memuluskan misinya, Archer meminta bantuan Maddie Bowen diperankan Jennifer Connelly, seorang jurnalis untuk mengakses data PBB dan menemukan keluarga Solomon. Sebagai imbalannya, Archer akan memberikan semua informasi penting soal perdagangan berlian ilegal ke Liberia. Film drama perang garapan setadaran Edward Zwick ini mendapat nilai 8 di IMDb. Reservation Road Dwight Arno alias Mark Ruffalo adalah seorang pengacara yang bercerai dari istrinya Ruth. Suatu malam, dia menabrak seorang anak laki-laki, Joss Laner, hingga tewas. Dwight memutuskan untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Selanjutnya, ia mencoba untuk menutupi bukti yang menibatkan dia dalam menetabak lari tersebut. Ibu Joss Grace diperankan Jennifer Connelly secara bertahap mencoba untuk melanjutkan hidup. Tetapi suaminya Ethan terobsesi untuk menemukan pelakunya. Frustasi dengan kurangnya kemajuan yang dibuat oleh polisi, Ethan akhirnya memutuskan untuk menyewa seorang pengacara yang kebetulan banget ternyata adalah Dwight. Konflik pun berkecamuk dalam diri Dwight. Film drama suspense keharapan stradar Terry Joss ini mendapat nilai 6,7 di IMDb. The Day the Earth Stood Still Film ini diadaptasi dari kisah cerita pendek yang ditulis Harry Bates pada tahun 1940. Helen Benson diperankan Jennifer Connelly dan sejumlah ilmuwan menyaksikan sebuah UFO mendarat di Central Park. Kemudian nampak alien yang merupakan sosok humanoid bernama Kelatu alias Keanu Reeves turun dari pesawat tersebut. Kelatu mengungkapkan kalau dirinya ingin menemui para pemimpin di bumi guna mencari solusi untuk menyelamatkan planet bumi dari kehancuran. Alih-alih mendengarkan permintaan Kelatu, pihak berwajib justru mengirim sang alien ke ruang interogasi. Karena tidak punya pilihan lain, Kelatu memilih menarikan diri dan meminta bantuan pada Helen. Film drama Science Fiction karistar dari Scott Direction ini mendapat nilai 5,5 di IMDb. Creation Dalam film ini, Jennifer Connelly berperan sebagai Emma, istri seorang ilmuwan Inggris, Charles Darwin, yang sempat membuat kehebohan pada dunia ilmu pengetahuan ketika ia merilis buku On the Origin of Spacious pada tahun 1859. Dalam buku tersebut, Darwin menuliskan bahwa setiap spesies yang ada di muka bumi ini saat ini berasal dari satu nenek moyang yang kemudian terus berevolusi hingga menjadi bentuknya seperti saat ini, termasuk manusia yang menurut Darwin memiliki nilai keakrapan keluarga yang sangat erat dengan parasit panse. Kisah mengenai naik turunnya kehidupan ceras Darwin ketika ia sedang menuliskan bukunya tersebut itulah yang menjadi sentral cerita dalam film ini. Film drama yang diseradari oleh John Amell ini mendapat nilai 6,7 di IMDb. Virginia Virginia diperankan Jennifer Connelly adalah seorang ibu yang menawan namun sayangnya mempunyai sakit mental dan amat menyayangi anak haramnya yang bernama Emmett. Virginia menjalin hubungan gelap dengan beberapa pria termasuk Richard Teton alias Ed Harris yang mencalonkan diri sebagai pejabat dan mungkin juga ayah Emmett. Akan tetapi, Richard tidak mengakui Emmett sebagai anaknya. Rahasia kota Broadway yang terpelihara dengan baik terancam ketika putra Virginia memulai hubungan romantis dengan putri Richard yaitu Jesse Tipton. Film drama garapan setelah Dustin Lange Black ini mendapat nilai 5,5 di IMDb. I Love Seorang ibu bernama Nana Kuning diperankan Jennifer Connelly dan anaknya Ivan alias Jillian Murphy terpisah karena suatu peristiwa tragedi di masa lambau. 20 tahun kemudian, seorang jurnalis asal Perancis bernama Jania diperankan oleh Melanie Lauren berusaha mencari keberadaan Ivan dan berusaha mempertemukan mereka berdua. Jurnalis tersebut menemui Ivan dengan tujuan untuk menemani dia menemui Nana yang meninggalkan Ivan sejak kecil dan tinggal di sebuah tempat terpencil. Film drama garapan setelah Kalau Dia Lousa ini mendapat rating 5,3 di IMDb. The Shelter Film ini bercerita tentang kisah Anna diperankan oleh Jennifer Connelly dan Tahir alias Anthony Mackie. Keduanya berasal dari dunia yang berbeda tapi, keduanya saling jatuh cinta saat mereka menjadi seorang tunawisma di jalanan kota New York. Shelter akan mengeksplorasi bagaimana keduanya bisa sampai di sana film ini akan mengungkapkan tentang masa lalu mereka dan memberikan kita pelajaran tentang ketergantungan para tunawisma untuk membangun masa depan mereka. Film drama garapan setelah Paul Bettany ini mendapat nilai 6,5 di IMDb. Only the Brave Film ini bercerita mengenai kisah nyata kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Yarnel Hill, Arizona, Amerika Serikat pada tahun 2013 silam. Insiden tersebut tercatat sebagai salah satu tragedi alam terbesar di Amerika Serikat setelah menelan korban sebanyak 19 jiwa yang seluruhnya merupakan anggota pasukan pemadam kebakaran. Film ini sendiri memberikan fokus pengisahannya pada karakter-karakter anggota pemadam kebakaran yang menjadi korban ketika menjalankan tugasnya dalam tragedi tersebut. Dalam film ini Jennifer Connelly berperan sebagai Amanda Mars istri salah seorang anggota pemadam kebakaran senior Eric Mars alias Josh Brolin. Film drama tragedi karakter setelah Joseph Korsinski ini mendapat nilai 7,6 di IMDb. Oke guys, gimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka, jangan ragu-ragu untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton. Bye! Bye!